Halo, saudara-saudara, berjalan-saudara, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, beberapa waktu lalu pernah kedengaran orang-orang tertentu teriak filafah. Mereka menginginkan Indonesia ini menjadi negara filafah. Saudara-saudara, berjalan-berjalan, mari kita belajar dari Arab. Orang yang ceramahnya filafah, saudara-saudara, berjalan-berjalan, saya katakan ngeri-ngeri setidak juga kalau di Arab. Nah, saudara, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video yang berikut. Baru viralin. Kerajaan Saudi Arabia, ini sah informasinya ya, bukan hoax ya. Kerajaan Saudi Arabia menetapkan penceramah dan pendakwah yang mendakwahkan menegakkan filafah akan dihukum pancung. Pak, ulang lagi ya, ini sah, ini informasi resmi. Kerajaan Saudi Arabia sudah menetapkan semua pendakwah, semua penceramah yang mendakwahkan menegakkan sistem filafah akan dihukum pancung. Beuh, kalau itu dipakai di Indonesia, alangkah banyak yang potol palaknya, Pak. Makanya saya tawarkan sama orang Hizbut Tahrir, HTI itu, HTI, filafatul muslimin. Kalau benar, perjuangan filafah mereka itu benar menurut keyakinan mereka, jajal jangan dakwahnya di Indonesia. Mentang-mentang Indonesia negara demokrasi ya, jajal dia dakwahnya di Arab Saudi. Potol semua palaknya. Dan saya kasih tahu, Pak, 21 negara Arab. Semua negara Arab melarang Hizbut Tahrir. Indonesia adalah negara yang paling terlambat melarang Hizbut Tahrir itu. NKRI ini, negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara kesepakatan. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga kesepakatan ini. Makanya para ulama menamai negara kita ini dengan sebutan Darul Mita, ke negara kesepakatan. Dan ini sesuai dengan contoh dari Nabi. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label negara Islam. Nabi Hijrah dari Mekah ke Madinah, negara yang didirikan oleh Nabi, negara kesepakatan. Sama dengan NKRI. Jadi para pendiri bangsa kita itu nyontoh, njiplak Nabi. Dan Nabi, konstitusi negara yang beliau sepakati, bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan undang-undang. Al-Quran itu bukan konstitusi. Al-Quran itu wahyu Allah, firman Allah. Saya hendak menyampaikan bahwasannya ada empat pilar kebangsaan kita. Satu, ideologi Pancasila. Dua, konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, bentuk negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita hidup dalam bingkai, bineka, tunggal, ika. Ini empat pilar kebangsaan. Yang hendak saya tegaskan pada kesempatan kali ini, NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara kesepakatan. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga kesepakatan ini. Makanya para ulama menamai negara kita ini dengan sebutan Darul Mita ke negara kesepakatan. Dan ini sesuai dengan contoh dari Nabi. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label negara Islam. Nabi Hijrah, dari Mekah ke Madinah, Negara yang didirikan oleh Nabi negara kesepakatan. Sama dengan NKRI. Jadi para pendiri bangsa kita itu nyontoh, jiplak Nabi. Dan Nabi, konstitusi negara yang beliau sepakati, Bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan undang-undang. Al-Quran itu bukan konstitusi. Al-Quran itu wahyu Allah. Firman Allah. Nabi menjadikan undang-undangnya adalah Sohifatul Madinah. Atau Al-Madinatum Masrutiyah. Kesepakatan Madinah. Yang ada bahasa mirip, Piagam Jakarta. Yang kemudian mengerucut pada Pancasila. Dan kita semua tahu, Pahlawan kita itu berdarah-darah, Mengorbankan banyak sekali nyawa, Untuk mengusir penjajah. Ya apa ya kira-kira? Makanya sangat nyebelin. Tahu nyebelin nggak sih? Ibu-ibu pernah sebel nggak? Sebel kalau laki-lakinya ganjen ya. Sebel banget tuh. Yang nyebelin tuh tiba-tiba ada orang sekarang tuh, Nggak ada mengatasnamakan agama. Lalu mengharam-haramkan NKRI. Mentogut-togutkan Pancasila. Nah ini yang mau kita cuci pada kesempatan kali ini. Jadi namanya manipulasi agama. Kan disini banyak Pak RT, Pak. Ini problem kita itu kan lingkungan. Gimana caranya RT menangkal berkembang aliran sedemikian rupa. Dan kadang-kadang mohon maaf, Masuk ke masjid-masjid. Jadi materi-materi ceramah di masjid. Orang awam tuh begini, Kalau sudah ngomong agama, Dianggapnya benar semua. Padahal belum tentu. Iya enggak kira-kira. Nah ini yang jadi masalah sebetulnya. Seolah-olah, Kalau sudah atas nama agama, Pasti benarnya. Makanya pada kesempatan kali ini, Ingin kita luruskan. Gimana sih sebetulnya, Cara orang itu nyuci otak. Hinggirnya orang, Dibius oleh gagasan-gagasan agama, Yang sebenarnya menyimpan. Saya ambil contoh begini. Simple ya. Bo? Sama bapak-bapak, Kalau suruh milih, Milih Pancasila atau Al-Quran? Pilih. Ayo, pilih Pancasila atau Al-Quran? Al-Quran dong. Pancasila kan buatan manusia. Al-Quran, wahyu Allah. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam apa bela NKRI? Jangan ragu-ragu, geng. Bela Islam apa NKRI? Al-Quran yang suruh milih kok dua-duanya. Subhanallah. Itu udah pening tuh, udah pening soalnya. Makanya ngomongnya begitu. Subhanallah. Ngudut dulu pak, ngudut pak. Silahkan. Ya, bela Islam dong. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Allah dong. Yang pemerintah gak punya surga ini? Allah yang punya surga. Kita ulang lagi. Milih Pancasila atau Al-Quran? Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah. Oh, dua menit jadi teroris semua. Kalau itu pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan jebakan. Dan hati-hati. Karena ini pertanyaan jebakan. Ini yang disebarkan orang. Hilafatul Muslimin. Hizbut Tahrir. Itu yang mereka dakwakan kemana-mana. Makanya banyak orang yang kejebak. Karena ini jebakan. Pertanyaan ini sebetulnya gak perlu dijawab. Saya ambil perumpamaan begini, Bu. Bu. Milih taat suami atau taat Allah? Dia dicerik sama laki-nya, Bu. Jangan macam-macam. Iya, kan? Kalau milih taat suami sama Allah kafir. Berarti, kan? Kalau milih taat Allah, dia dicerik sama laki-nya. Nah, itu loh maksud saya. Ini gak boleh dipilih sebetulnya, kan? Karena itu pertanyaan jebakan. Sama kayak pertanyaan begini, nih. Milih berbakti sama Allah? Atau berbakti dengan orang tua? Jawaban yang benar, berbakti pada orang tua adalah perintah Allah. Ridho Allah fi ridho al-walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Kemudian taat kepada suami merupakan perintah Allah. Kan Allah yang nyuruh ibu-ibu taat suami? Ibu-ibu itu kalau taat suami masuk surga. Tapi kalau pengen masuk neraka, gampang. Ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, Bu. Sepak palaknya. Gratis masuk nerakanya. Iya dong. Makanya milih taat Allah atau taat pemerintah. Jawaban yang benar, mentaati pemerintah merupakan perintah Allah. Malah ini disebutkan dalam Quran. Baik, setelah orang Tuhan ini dituplikan videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang pengajar di video tadi. Dia jelaskan bahwa kalau di negara Arab yang ceramah silafat itu, agar ngeri-ngeri sedap juga sederhana dalam Tuhan. Kalau di Indonesia memang bebas sih menyuarakan apapun termasuk ternyata silafat. Beberapa tahun lalu sempat kedengaran di media, sekelompok orang yang merindukan negara ini menjadi negara silafat. Dan seorang pengam Tuhan sebenarnya di Indonesia sendiri. Itu hal yang tidak mungkin dalam pengam Tuhan. Karena di Indonesia ini tidak terdiri hanya satu agama saja. Ada beberapa agama yang sudah disahkan di Indonesia ini. Dan yang sudah diakui oleh pemerintah. Dan kalau kita melihat para tokoh-tokoh pejuang daripada Indonesia ini, juga tidak hanya berasal dari yang seagama saja. Pejuang Indonesia ini, sehingga Indonesia ini bisa merdeka, berasal dari beberapa agama yang ada di Indonesia ini. Ada yang dari agama Islam, ada yang dari agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Jadi tidak mungkin Indonesia ini dijadikan negara silafat. Tidak mungkin sekali ya. Karena di Indonesia ini, ada beberapa agama yang sudah berdiri dan sudah disahkan oleh pemerintah. Dan kita sama di hadapan hukum terhadap Allah Tuhan. Walaupun kadang-kadang ada istilah mayoritas-minoritas, tetapi saya katakan bahwa mau mayoritas, mau minoritas, sama di hadapan hukum di Indonesia ini. Nah, setelah-setelah Tuhan, semoga apa yang disampaikan oleh seorang pengajar tadi, memberkati kita, memberi kita pemahaman baru tentang orang-orang yang teriak silafah di negara Arab dan bagaimana nasib mereka selanjutnya. Dan semoga apa yang disampaikan memberkati kita, membuat kita semakin mengerti bahwa negara Arab tidak memperbolehkan ceramah atau teriak silafah. Nah, saudara, di kesempatan ini juga, saya mau pesankan bagi kita, walaupun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mari kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan senantiasa ada bagi segala perkara kita. Saya tidak tahu seperti apa kondisi saudara, apa yang sedang saudara alami saat ini. Tapi, saya mau katakan bahwa, mari kita terpercayakan Tuhan, dan kita percaya bahwa, anugerah Tuhan senantiasa melimpi bagi kita, bagi kita yang berserah kepada. Nah, terima kasih Tuhan, Saya tidak terlalu penyelenggalkan menyebutkan pesan malu di sini. Kira-kira video singkat ini, memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kira-kira video tangan kamu menonton! Terima kasih.